Halo assalamualaikum selamat datang di kreasi mami channel jangan lupa like dan subscribe nya ya kali ini mami akan berkreasi membuat kering kentang yang awet dan juga kliuk seperti apa cara pembuatannya yuk kita simak bersama-sama bahan-bahannya yaitu ada 1 kg kentang yang sudah dikupas dan dicuci bersih kemudian ada gula secukupnya lalu ada daun jeruk 2 lembar kemudian ada 2 sendok makan cabai gili langkah yang pertama kita parut kentangnya menggunakan parutan kentang ini secara searah ya agar hasilnya nanti panjang kalau tidak searah dia biasanya hasilnya pendek-pendek nah seperti ini ya selanjutnya tuang minyak agak banyak kemudian panaskan dan mulai menggoreng kentangnya oh iya sebelum digoreng hasil parutan kentangnya harus dicuci bersih ya minimal cucilah sampai 3 kali nah ini akan membuat kentang menjadi awet nantinya bila sudah berwarna kuning kecoklatan bisa diangkat dan juga dikiriskan nah seperti ini ya hasil gorengan kentangnya selanjutnya kita mulai membumbui kentang langkah yang pertama kita panaskan sedikit minyak lalu tuang cabai gilingnya nah disini saya cabai gilingnya sudah ada rasa asinnya ya karena beli dari pasar sudah ada rasanya berikutnya masukkan 2 lembar daun jeruk agar lebih wangi nantinya lalu kita mulai masukkan kentangnya menuangnya pelan-pelan saja ya agar tidak belepotan kemana-mana diaduk hingga tercampur rata masukkan sejumput gula agar lebih balance atau seimbang ya rasanya nah ini setelah dikoreksi rasa saya tambahkan sedikit garam ya sering-sering mengkoreksi rasa ya agar bisa sesuai di lidah kita diaduk lagi hingga semua tercampur rata apinya pasang kecil saja ya agar tidak gosong bila sudah bisa dituang ke wadah untuk disimpan nah kunci agar kentang bertahan lama itu ada pada pencucian kentang setelah diparut ya pastikan cuciannya tidak berbusa lagi nah sudah jadi kering kentangnya ini kriuk dan tahan lama kalau sudah dibuka jangan lupa ditutup yang rapat selamat mencoba ya selamat berkreasi selamat menikmati